Suasana duka masih tampak terlihat di kediaman Almarhumah Humayroh, 50 tahun, pengendara motor yang tewas dalam kecelakaan di kawasan Ciputa, Tanggerang Selatan. Korban dikenal sebagai orang tua tunggal dengan tiga orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga. Saat kejadian, korban hendak berangkat olahraga pagi di kawasan Bintaro. Keluarga berharap adanya keadilan pada peristiwa kecelakaan ini dan berharap proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keluarga sudah ikhlas dengan kejadian tersebut, cuma kami berharap sih semua diproses semua dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Di saat yang bersamaan, rasa empati ditunjukkan seorang pemuda kolektor motor import yang menyambangi rumah duka untuk menyatakan bela sungkawa kepada keluarga. Dirinya juga menyerahkan sumbangan sejumlah uang dan bingkisan kepada keluarga. Empati dan sangat besar hati untuk membantu. Mudah-mudahan bantuan yang setelah saya berikan, mudah-mudahan menjadi berkah dan bisa bermanfaat buat keluarga korban. Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pengendara motor gede guna menentukan status pengendara tersebut. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan, Banten.